selamat menikmati yang terjadi pada mesin supra ini ketika mesin sudah nyala pedal selah ini tidak mau kembali ke posisi atas seperti ini ya jadi pedalnya jatuh kerusakan seperti ini sebenarnya di bagian dalam blok sebelah kanan ini kan ada per namanya per selah ya itu biasanya pernya patah atau terlepas tapi kalau mau membenarkan atau membetulkan kerusakan seperti ini harus bongkar mesin tapi setelah saya bilang ke pemiliknya ini tidak mau bongkar mesin ya karena mungkin biayanya juga lumayan jadi untuk kali ini saya akan akalin supaya nanti pas posisi mesin nyala pedal selah ini tetap kembali seperti ini ya tapi tanpa membongkar mesin caranya kita membutuhkan per standar ya standar samping terus ini ada seling atau bekas kabel gas ya taranya seperti ini untuk seling ini kita kaitkan nanti di baut selahnya baut pedal selah ini sebelumnya saya sudah membuat simpul seperti ini kita kasih ring ya seperti ini ini nanti supaya menjaga supaya tidak lepas ya untuk ringnya lalu kita pasang kembali di pedal selahnya lalu untuk seling ini kita lilitkan di as selahnya 2-3 kali seperti ini seperti ini lebih enaknya untuk footstep belakang kita lepas dulu selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya ini setelah dililitkan sekitar 2 kali kita tarik ke belakang terus untuk fungsi per standarnya kita cari untuk cantolan ya kalau di supra gampang ini di bagian armnya ini kan ada cantolan untuk per rem kita taruh disini lalu kita nanti bikin simpul lagi untuk selingnya seperti ini seperti ini ini ditarik ya sampai pedal selahnya keangkat lalu kita kira-kira nanti bikin simpul disini ya supaya ini tertarik seperti ini ya jadi seperti ini ini untuk seling yang di depan terus kita salurkan ke belakang terus disambung ke per yang tadi seperti ini kita coba ya jadi jadi cuma seperti ini sangat simpel ini intinya di bagian simpul ini ini harus kencang karena ini tertarik ya ini tanpa membuka mesin ini untuk pedal selahnya sudah seperti normal dan juga rapi ya tidak diikat menggunakan karet terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih